Saudara pemerintah kembali mengubah syarat naik kereta api dan juga pesawat di masa pandemi COVID-19. Bagi yang belum mendapatkan vaksinasi booster, kini wajib melakukan tes PCR. Dengan demikian, tes antigen sudah tidak berlaku lagi. Kebijakan tes PCR bagi yang belum menerima vaksinasi booster mulai berlaku 11 Agustus 2022. Hal ini diberlakukan menyusul peningkatan kasus COVID-19 yang sudah menembus rata-rata 6.000 setiap harinya. Ya kemudian saudara kita akan mengetahui seperti apa syarat perjalanan dan protokol kesehatan bagi penumpang kereta api jarak jauh. Kita akan langsung tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Astri Gunawan yang saat ini sudah berada di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Astri, selamat pagi. Bagaimana dengan aturan wajib PCR bagi para penumpang kereta api jarak jauh yang hingga saat ini belum melakukan vaksin booster? Dan kemudian apakah sosialisasi ini sudah benar-benar tersampaikan oleh publik di sana? Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Humas PT KAI bahwa saat ini memang stasiun Pasar Senen belum menerapkan peraturan baru yaitu untuk menunjukkan hasil tes PCR apabila para pelaku perjalanan ataupun juga penumpang belum melakukan vaksinasi dosis ketiga. Kemudian juga hal ini disampaikan dari Humas PT KAI memang karena PT KAI belum mendapatkan informasi ataupun juga surat edaran dari Kementerian Perhubungan. Sehingga untuk memperlakukan peraturan tersebut perlu adanya peraturan atau juga surat edaran dari Kementerian Perhubungan. Nah, Valen, Irianda dan juga Saudara bahwa saat ini memang peraturan terkait dengan hasil tes PCR tersebut hanya berlaku untuk para pengguna jasa layanan kereta api ataupun juga pesawat yang berusia di atas 18 tahun. Apabila berusia 6 sampai dengan 17 tahun hanya diwajibkan untuk menunjukkan hasil tes rapid test ataupun antigen. Dan ini juga tidak diwajibkan karena memang hanya diwajibkan untuk mendapatkan vaksinasi dosis kedua saja. Kemudian juga bagi para pelaku perjalanan ataupun juga pengguna jasa layanan kereta api maupun pesawat yang berusia di bawah 6 tahun ini tidak diberlakukan ataupun juga tidak diberikan syarat vaksinasi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian terkait dengan posko vaksinasi di stasiun Pasar Senen, ini memang disediakan oleh pihak stasiun Pasar Senen. Ada vaksinasi dosis kedua dan juga dosis ketiga sehingga para pelaku perjalanan yang belum mendapatkan vaksinasi bisa melakukan vaksinasi terlebih dahulu di sini. Dan juga di stasiun Pasar Senen ini memang ada layanan untuk melakukan tes antigen. Namun terkait dengan tes PCR ini belum adanya layanan tersebut di stasiun Pasar Senen. Nah tadi juga kami sudah menanyakan kepada beberapa penumpang dan ini memang banyak yang belum mengetahui terkait dengan peraturan baru ini. Sehingga memang harus adanya sosialisasi dari pemerintah maupun juga dari pihak stasiun KI untuk adanya peraturan baru terkait dengan tes PCR yang belum mendapatkan vaksinasi dosis ketiga ini. Riyanda Valen Melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan.